Pilih lampu warna warm karena tadinya pengen bikin ruangan makin hangat Tapi pas udah pake ternyata malah jadi masalah Buat kamu yang mau ganti lampu dengan warna warm, tonton video ini sampai selesai Untuk bikin ambient ruangan lebih terlihat, kita bisa pake lebih dari 2 titik lampu di sebuah ruangan Dan jangan lupa untuk pisahkan juga stop kontak pada setiap titik lampunya Biar kita bisa mengatur lampu mana aja yang mau dinyalakan dan dimatikan Contohnya pada living room ini terdapat 5 titik lampu dengan memisahkan lampu itu menjadi 3 bagian saklar Di bagian kamar juga dibuat menjadi 2 saklar Dan biar ambientnya makin dapet, disini aku pake lampu warna warm karena ingin memberikan kesan hangat Tapi ternyata setelah pake 3 bulan ada minusnya juga kalau semua lampu menggunakan warna warm Masalah muncul ketika mau bikin konten foto atau video Karena cahaya warm akan mempengaruhi warna objek yang akan diambil Nah buat kamu yang belum ganti lampu downlight ke warna warm Akan lebih baik kalau kamu pake lampu dari Hanok Easy 2 IBR 3 Color Karena dengan 1 lampu kita bisa ganti 3 warna lampu tanpa harus ribet Di dusnya juga ini udah ada jiplakan ukurannya untuk melubangi plafonnya juga Jadi ini lebih gampang banget untuk ukurnya Tapi kalau kamu udah pake downlight sebelumnya tenang aja Ini juga gantinya gampang banget kok Hanok ini udah ada terminal jepit untuk penyambung kabelnya Jadi mempermudah ketika proses instalasi Sumpah ini hal kecil tapi berdampak banget loh saat instalasinya Ini juga yang bikin proses pemasangan itu jadi jauh lebih cepat Nah ini downlight yang sebelumnya Ini nih gak ada terminalnya Jadi ini ribet banget saat pemasangan Terus ini di lampunya juga udah ada penjepit ke plafon Jadi gampang banget untuk gantinya Untuk ganti warna lampunya juga gampang banget Tinggal on off saklarnya aja Kita langsung bisa merubah suasana ruangan yang kita inginkan Disini selain aku beli downlightnya juga Aku beli Hanok's LED Bluetooth 9W RGB Untuk dipake di standing lamp Cara pakenya tinggal connectin aja pake bluetooth Terus ini juga bisa dikontrol dengan aplikasi Hanok's Smart Home Jadi kita bisa ganti warna lampu hanya dengan sentuhan jari Dan gak cuma itu Di aplikasinya juga udah bisa dischedule Kapan waktunya nyala dan kapan waktunya padam Umur lampu ini diklaim bisa sampe 10 ribu jam Dan yang paling penting produk Hanok's sudah ber-SNI Dan ada garansi 1 tahun juga Untuk lebih detailnya baca di caption ya Semoga bermanfaat Hanok's Nyalakan Duniamu